Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Ratusan karyawan Aion Mall Jalanirapites Ratusan karyawan Aion Mall BSD Tanggerang, Banten melakukan tes cepat yang diadakan pihak manajemen Untuk melaksanakan kegiatan tes cepat yang diadakan di lantai dasar mall ini Pihak mall bekerja sama dengan tenaga medis dari sebuah rumah sakit swasta di Tanggerang Kegiatan tes cepat yang dilakukan oleh pihak manajemen dilakukan setelah dua karyawan yang bekerja di Aion Mall dinyatakan positif COVID-19 Meski tidak ada karyawan yang mengeluh, namun diharapkan dengan adanya tes cepat Akan semakin memastikan ada atau tidaknya karyawan lain yang tertular COVID-19 Selain melakukan tes cepat, pihak pengelola mall juga melakukan penyemprotan Pencairan disinfektan ke seluruh area mall Rencananya kegiatan ini akan dilakukan rutin selama tujuh hari Jika ada karyawan yang dinyatakan reaktif, pihak manajemen juga akan langsung melakukan tes usap Untuk memastikan kondisi kesehatannya Anjuran dari pemerintah bahwa untuk melakukan penutupan mall, untuk melakukan sterilisasi Jadi kita disinfektan menyeluruh untuk Aion Mall Di luar daripada rutin disinfektan yang sudah kita lakukan Jadi benar-benar untuk area luar, area common area, even sampai area-area toko-toko untuk setiap mall akan kita lakukan disinfektan Karyawan tahanan akan kita lakukan rapid test Jadi pada saat mall siap untuk buka kembali itu, mall sudah dalam keadaan clean Selama proses sterilisasi, Aion Mall BSD akan menutup seluruh operasional mall Rencananya, pusat perbelanjaan ini akan kembali dibuka pada 12 Agustus 2020 Aril Maranus dan Syabunin Atar melaporkan dari Tangerang Banten Selamat menikmati